Sida terbuka Prosesi memasuki ruang sidang Hanya kami mohon berdiri Terima kasih Pembukaan sidang promosi doktor Sebelum pembukaan sidang promosi doktor Ingwan Ketua Sidang Untuk menghadirkan promosi doktor Kepada saudara Kedilmen di persilahkan Untuk menjumpul saudara Prosesi memasuki ruang sidang promosi Pembukaan sidang promosi doktor Pembukaan sidang promosi doktor Pembukaan sidang promosi doktor Pembukaan sidang terbuka Pembuka sidang terbuka promosi doktor Terhadap promosi doktor Majelis penguji yang saya muliakan Dan diri yang saya hormati Sebelum proses jelam ini mulai Izinkan saya memperkenalkan Tim pembukaan sidang promosi doktor Pembukaan sidang promosi doktor Sekretaris doktor Ahmad Zainuli Npdi Promotor merangkap penguji pertama Profesor doktor Nyayu Khadijah Npsi Pemotor merangkap penguji kedua Doktor Ahmad Sawi Npdi Pemuji ketiga Doktor Munir Npdi PEMUJI KE-4, Dr. Zainal Berlian, DBI, PEMUJI KE-5, Prof. Waspodo, PhD, dan PEMUJI KE-6, Dr. Saiful Anur, MPD. Mengawali proses ujian promosi doktor ini, kami mempersilahkan kepada Saudara Poh Promotor untuk memberikan kata promosi dan membacakan biodata promopendus kepada Saudara Poh Promotor Dr. Akmal Kauwi, MPD, di persilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat tanggal lahir, Adi 27 Desember 1960, Min 17032012, Alam Rumah Jalan Takwa, Mata Merah, nomor 43, LB13, URAN SEI, BINCAN, Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan. Nama ayah, Haji Andi Galigo, Alam Rumah, nama ibu Haji Komaria, Alam Rumah, nama istri Ramparanda Suwistiyahdi, MPD, ada? Nama ada? Nama anak? Haji Andi RAVJA, Mangga Berani, SPD. Terima kasih 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 perlu diajukan di dalam risetasi ini sehingga itu lebih penting untuk menyelesaikan problem-problem seperti si di Indonesia itu segera poin dari uji setuju Pak ya? setuju oke dan berikutnya kami bersilakan Profesor Wasmodo PhD waktu 10 menit tidak boleh lebih terima kasih kepada saudara sekretaris saudara koromoto dan saya kira pertama-tama saya ingin ucapan selamat kepada pasal asal-asal dan yang telah insya Allah bisa melayakan saudara-saudara tadi pada ini kalau berhasil berapa ya? kita menurut bilang berapa ya? 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 orang-orang sudah berjual dan keras bersama-sama bersama-sama kalau menu saya kira perjalanan luar biasa hingga bisa melayakan insya Allah seorang doktor yang menisikan dan agama Islam dibalik keberhasilan dari orang-orang ini pasti ada yang menunggu dan hubungan itu biasa terutama berasal dari keluarga anak-anak istri ada sebenarnya Muhammad Prof. Barusan bulan tadi seminggu yang lalu karena jadwal yang ditolai dari pas itu tanggal 26 tadinya mereka anak dan istri datang karena dia guru pas yang masukin tahun apa semester ke-2 jadi jadwal lagi karena ini jadwalnya sudah tiga kali di undang-undang boleh manah-manah keberadaan panggara masa tajaran panggara 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 sampai disini terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 pribadi atau mungkin ada hal yang lain bisa dijawab, silahkan terima kasih sebelum saya jawab saya menyebutkan banyak terima kasih kepada Ibu untuk Pak Adil yang banyak membantu dalam kesempatan Ibu terkait dengan pertanyaan tadi apa yang dijawab jadi saya menyadari betul karena saya dari guru di tempat itu di pulau itu sekitar-sekitar itu jadi mulai dari guru sampai jabatan kandil bukan somoh jadi saya dari bawah sampai ke kandil jadi saya tahu persis keadaan di sana dan saya menyadari bahwa di mani di manerasa kita ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki dibandingkan dengan sekolah-sekolah dibawa dengan Lignas karena saya sering bergabung dengan pengawas-pengawas Lignas saya agak beda dengan teman-teman lain itu dari kepala sekolah baru pengawas saya justru pengawas dulu baru kepala sekolah jadi melihat kenyataan itu ketika saya jadi guru terkadang guru PGA waktu transisi menjadi man terkadang guru-guru itu tidak diketahui oleh kepala sekolah apakah ada yang mengajar atau tidak salah satu tempat di bangkai itu jadi makanya saya inspirasi kalau kondisi seperti ini secara terus menerus dilakukan oleh para pemimpin pemimpin kepala madrasa di sana ya ya sulit kembang di sisi lain animo masyarakat untuk memasukkan anaknya di madrasa terutama setelah reformasi ini sebut melikat makanya saya mengadakan penelitian ini apa masih seperti dulu perasanan supervisi itu ternyata ya ada perubahan cuma belum maksimal secara sempurna dilaksanakan nah itu yang menurunkan saya untuk mengadakan penelitian ini supaya kepengen madrasa-madrasa yang jumlahnya dari sisi kuantitas itu sangat terbatas tapi kualitasnya ya masih saya perlu meningkatkan ya melalui kemampuan saya dengan ya meneliti tentang supervisi pembelajaran ini kalau saya berperisi kalau kepala lembaga pendidikan itu menghasilkan supervisi atau pengawasan yang baik terhadap guru-gurunya maka guru-gurunya akan memiliki kekerhatian kemampuan baik dalam pembuatan aktivisasi pembelajaran maupun proses pembelajaran penilaian dan tindak lanjut itu akan sudah lebih merita untuk melakukan dan pada gilirannya akan menggunakan proses pembelajaran menyenangkan peserta didik untuk mengikuti kegiatannya dan bermuara pada keberhasilan ya pendidikan itu sendiri ya kalau saya tangkap dari jawaban pandi berarti ini adalah sebuah langkah awal ya bagaimana mendapatkan informasi perlaksanaan subjekis yang terjadi kemudian mungkin saya kira ini harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang artinya mungkin ada hal-hal yang perlu digenahi terkait bagaimana mungkin kalau tadi ada salah satu fakta perhambatnya pemahaman dari kepala mandras itu sendiri tentang tugas dan fungsinya sebagai pengawas selain sebagai tugas-tugas manajerial yang lain ya dan juga hal-hal yang lain oke terakhir terakhir mungkin saya kira perlu dipahami bersama bukan hanya oleh promopedus juga kita semua disini bahwa penyelesaian disertasi atau menyelesaikan S3 dengan meraih gelar dokter itu bukanlah akhir bukanlah akhir dari sebuah perjalanan karir bukanlah akhir dari sebuah perjalanan pengembangan kompetensi tapi saya kira itu merupakan awal saya harap semuanya setuju gitu ya karena itu yang ingin saya tanyakan dengan pandangan kedua apa rencana selanjutnya ya apapun itu baik rencana pribadi rencana untuk lembaga UIN karena beliau sendiri saat ini masih menjabat sebagai kepala piru bagian administrasi dan keuangan atau untuk bangka berhitungnya sendiri ini silahkan bisa disampaikan terima kasih yang jelas karena saya masih di UIN seperti dua tahun yang lalu kami sudah melaksanakan sesuai dengan fisik kami dan perencanaan keuangan kami akan teruskan yang jelas bahwa selama dua kali kita diperiksa baik pengawas internal auditor ijen maupun dari auditor internal dk 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 ya tidak ada temuan-temuan yang signifikan terus terang bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya bukan memakai dan setiap ada pemeriksaan itu cukup banyak temuan-temuan kami kami terharap nanti sekali lagi pemeriksaan untuk tahun 2020 ini benar-benar sama dengan 2018 2019 nah itu ya kita apalagi dan dari sisi apa kedisiplinan teman-teman kita sudah kita selalu evaluasi terutama kedisiplinan sistem tenaga operasi kita evaluasi ketika kita memperpanjang eskalnya tahun kemarin kita temukan ada dua orang yang tidak bisa kita terpanjang karena di bawah 50% kehadirannya tapi tahun ini Pak Mahdi dan perempuan-perempuan selaku untuk kabar oke organisasi kepegawaian dan hukum pemerintah mereka oke teman-teman ya jadi itu ya mungkin kami akan percangkan dari sisi pekan jauh keuangan kemudian dari sisi perusahaan pegawai untuk kepentingan pribadi ya untuk mengembangkan ilmu yang saya miliki memang saya punya rencana untuk menarik ya tugas rencana untuk karena dimungkinkan di dalam undang-undang bahwa kejahatan di seluruh 2 dan 1 boleh mengusulkan untuk menjadi dosen 6 bulan seluruh pengusul saya masih masih memikirkan untuk itu jadi ada rencana ke situ dan insya Allah kami akan kembali ke bangka itu untuk mengembangkan ilmu itu saya kira itu ya sangat bagus sekali ya sangat mulia rencananya juga rencana pribadi jadi ini kami doakan semoga berhasil pak ya saya sebenarnya mungkin sebagai Kak Biru memotivasi apa-apa yang tentu S3 juga karena Fatma yang yang S2 motivasinya bisa motivasi moral maupun motivasi itu mungkin mobil 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 oke mungkin itu dari saya maaf kerjaan-kerjaan terima kasih 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 mendapat sambutan yang baik oleh Kepala Madrasa jadi kesadaran, polanya sudah bagus kesadaran untuk melakukan forman itu berikut dengan pimpinan diatasnya harus membuat kebijakan dan mengevaluasi secara rutin tentang pelaksanaan petisi itu sehingga Kepala Madrasa kalau ada tekanan dari atasnya itu, dia akan ya berusaha untuk melakukan karena mungkin ada sanksi berupa pemindahan dan masyarakat jadi kalau saya tantep ya polanya itu perlu terintegrasi jadi bukan hanya dilakukan oleh sekolah-sekolah tetapi mulai dari pimpinan atasan kalau di tingkat daerah promesi, petakan wil petakan wil, terus siapa yang lain itu juga ikut serta dalam proses supervisi jadi bukan hanya diserahkan kepada Kepala Sekolah atau pengawas saja biar dilakukan secara teknik secara, apa namanya, komponen-komponen ini kalau misalnya ada Kepala Sekolah yang tidak punya kompetensi untuk melakukan supervisi dan mungkin Kepala Sekolahnya dipot ganti dengan Kepala Sekolah yang memiliki kompetensi artinya sistem rekrutmen Kepala Sekolah juga perlu diperbaiki gitu ya dan ini dengan kekuratannya sebagai APS masyarakat Bapak Senang tetapi juga ini dengan kompetensi karena ini kan berkaitan dengan peningkatan kualitas dari Kepala Sekolah saya kira ini ini penting bahwa pelaksanaan supervisi akademik itu supervisi itu bukan hanya dilaksikan oleh Kepala Sekolah bukan hanya dilakukan oleh Kepala Sekolah tetapi harus secara untuk integrasi dalam sebuah sistem yang bagus Oke, saya kira itu ya Terima kasih Baik, terima kasih Pak Dr. Afahawi dan Saudara Prof. Pendus sesi untuk mendekatkan pertanyaan keberatan penguji dan kita akan memberikan kesempatan kepada para penguji untuk memberi nilai, mengakomulasi nilai dan meletupan keurusan dan untuk itu sidang ini akan saya skor kurang lebih sepuluh Sidang diskor Kepada para penguji kalau silahkan mengecewakan uang maka hadirin kembungan berdiri Terima kasih Video Terima kasih. 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 pendidikan belum begitu maju. Saya kira bagus itu dan itu harus terus dikembangkan, karena sebenarnya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa terus untuk mencoba menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, terutama dari kampung halamannya, Pak ya. Belajar terus-menerus, Pak, itu juga penting, karena dalam Islam juga, kalau semboyan umumnya lifelong education, ya. Tapi kalau Islam sudah lebih dahulu, ya. Kuluh maulutinah. Utlubur ilman, inal mahdi, ilanah. Ya, tututlah ilmu dari buayan hingga lianlahan. Artinya tidak ada kata benti untuk belajar. Tadi saya sudah katakan, ini adalah awal, bukan akhir. Mungkin untuk karir sebagai paladiro, sebentar lagi berakhir. Tapi karir sebagai akademisi baru akan dimulai. Dan saya kira sebagai seorang akademisi itu tidak ada kata berhenti untuk belajar, karena ilmu selalu berkembang, teknologi selalu berkembang. kalau kita tidak belajar terus-menerus, maka kita akan tergilas oleh kemajuan zaman. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampai dikatakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu berlebihan. kepada Allah mohon maafun, sekarang diserucapkan selamat. Allah moafik, silahkan komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga, selamat. Dan khususnya kepada UINRA dan PETA, ini ada Pak Walex satu. Selamat ya. Ada dokter baru, Pak, supaya lebih tambah kualitas layanan dan termasuk tambah remun. Selamat sekali lagi. dan terakhir dengan mengucapkan Alhamdulillah, Rabila Alami, sedang terbuka promosi dokter terhadap Andi M. Darwis, Kamis 9 Januari 2020, saya nyatakan ditutup. Foto bersama tim penguji. Kepada dokter Andi M. Darwis, kami persiwakan. Kepada tim penguji, kami membuat kesedihan untuk berbicara bersama dengan dokter Andi M. Darwis. Terima kasih. Berfungsi selanjutnya kepada keluarga dari Bapak-Ibu Nabi M Through residents. sebagainya istri juga kepada programnya dari Bapak Maulia Jadis kami persyaratan untuk menjantikan selamat menikmati selamat menikmati ucapan selamat kepada keluarga besar dari Bapak Dr. Andri Endaris kami persyaratan untuk berikan ucapan selamat dari para rakyat penguji dan untuk menjantikan kepada para rakyat penguji kami persyaratan untuk memberikan ucapan selamat kepada keluarga besar dari Bapak Dr. Andri Endaris prosesi meninggalkan luar sidang akhirnya kami persyaratan untuk berikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Andri Endaris dan untuk menikmati dan untuk menikmati kami persyaratan dari sebuah kami persyaratan dari Bapak Dr. Andri Endaris Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K.